guru saya dulu pas SMA itu mengatakan bahwa dunia ini, gitu ya, yang membuat dunia kita saat ini seperti sekarang ini, itu seperti ini timelinenya. Jadi dimulai dari Yunani, Greek itu Yunani. Jadi yang paling keren itu Yunani, makanya perpustakaan UGM misalnya itu di depannya ada orang patung yang berpikir itu kayak Aristoteles atau siapa kayak gitu-gitu ya, yang kayaknya filosofi Yunani itu keren. Padahal ternyata filosofi Yunani itu sebenarnya tidak bisa mengubah masyarakat Barat saat itu, gitu. Jadi makanya itu kecil peningkatannya di sini. Mereka tuh berpikir-berpikir aja, berpikir-berpikir, gitu. Nah kemudian setelah itu yang menjadi negara super power dan peradaban super power itu adalah Romawi. Romawi itu ya agak gaya seperti Amerika sekarang lah kira-kira kayak gitu. Nah setelah itu kata guru saya, dunia ini kemudian masuk ke dalam masa kegelapan, gitu. Masa yang sangat gelap. Kenapa disebut kegelapan atau middle ages atau abad pertengahan itu disebut gelap? Karena disana ada perbudakan, setiap orang berbicara ilmu pengetahuan itu dipancong, gitu ya, bahkan dibunuh, bahkan macem-macem gitu. Jadi struktur masyarakatnya itu sangat barbarian, gitu. Setelah itu kata guru saya, lalu ada yang namanya renaisan, gitu. Tuh, renaisan itu, kalau Bapak Ibu pasti ingat lah waktu belajar sejarah ya, renaisan itu adalah masa kebangkitan yang penuh dengan cahaya, gitu ya. Setelah itu adalah revolusi industri, setelah itu barulah terjadi seperti dunia kita sekarang, melewati perang dunia, dan setelahnya. waktu itu saya sering bolos waktu SMA ya Bapak Ibu, jadi saya nggak cukup kritis, gitu. Jadi biasanya kadang-kadang catatan sejarah ini ya juga cuma ngepek punya catatan temannya, gitu ya. Jadi kita nggak sempat mikir, gitu ya. Kenapa ya? Kadang-kadang kalau dilihat-lihat ini kan aneh banget, gitu. Maksudnya sih ada peradaban yang ada masyarakat yang jatuh banget ke dalam lorong yang sangat dalam, gitu ya, perbudakan, pokoknya tatanan sosial yang rusak dan sebagainya, kok tiba-tiba bisa bangkit tanpa ada apa-apa, gitu. Apa? Pasti ada sesuatu seharusnya yang terjadi di sini, gitu ya. Baru setelah saya ke Australia, saya suatu hari saya menonton TV. TV Australia. Di situ TV itu ya kayak TV apa ya, TV ya mungkin RCTI atau atau Metro TV semacam gitu lah. Dia bikin film dokumenter. Film dokumenter itu saya ke Australia ini sekolah ceritanya, jadi saya tinggal di sana. Lima tahun itu saya banyak melakukan perenungan, gitu ya, karena atau mendapatkan banyak insight. Filmnya, dia memutar sebuah film dokumenter judulnya From East to West. Dia itu menceritakan bahwa kemodernan sekarang ini, segala sesuatu yang kita nikmati saat ini, itu sebenarnya berasal dari timur menuju ke barat, gitu. Nah, itu kemudian membuka banyak hal, saya kemudian berdiskusi dengan banyak orang, membaca banyak. Akhirnya, ternyata saya sadar dan saya paham bahwa sebenarnya dunia yang yang saya pelajari ketika SMA ini namanya sejarah peradaban barat. Bukan sejarah peradaban dunia. Kata guru saya, ini dulu namanya sejarah peradaban dunia, gitu. Kalau dunia itu kan satu globo ini ya, satu globo ini kan dunia namanya, kan, gitu ya. Jadi, ternyata yang dijelaskan guru saya waktu itu hanya yang terjadi di sekitar sini, di sekitar Eropa, gitu ya. Di barat. Sementara, apa yang ketika di dunia barat ini terjadi sesuatu di sebelah timur, di sebelah timur, gitu, ternyata ada sesuatu yang lain, gitu. Nah, ternyata saya baru tahu inilah yang disebut sejarah peradaban dunia. Bukan yang tadi, kalau yang tadi yang saya pelajari di sekolah tadi, itu namanya sejarah peradaban barat. Ternyata ketika di barat itu terjadi masa kegelapan, di timur itu ternyata terjadi zaman keemasan. Yang benar-benar apa yang terjadi saat itu pada abad sekitar abad ke-6 sampai ke-16, ya, seribu tahun, itu benar-benar mengubah cara pandang manusia terhadap dunia dan ilmu pengetahuan, gitu. Dan itu adalah peradaban Islam. Itu dimulai dari turunnya seorang Rasul yang membawa pencerahan, gitu ya. Kemudian Rasul ini bisa mengubah generasi-generasi jahiliyah menjadi generasi terbaik. Setelah itu Islam berkembang sampai kemana-mana, gitu ya. Ketika urusan Islam itu masih ada di Madinah dan Rasulullah masih ada, segala sesuatu bisa ditanyakan kepada Rasulullah, gitu ya. Sehingga urusan pemenuhan syariat itu mudah. Ketika Islam semakin jauh sampai ke Barat, sampai ke Eropa, bahkan di Eropa itu ada musim-musim ketika misalnya musim dingin, itu matahari hanya muncul dua jam. Ada negara-negara tertentu yang mataharinya cuma dua jam. Jadi mereka berangkat kerja itu masih gelap karena jamnya udah jam 8 misalnya ya, mereka berangkat itu gelap. Nanti pas makan siang itu matahari muncul dua jam aja. Habis itu gelap lagi. Mereka pulang masih gelap lagi, gitu ya. Itu terjadi, gitu. Nah, kalau seperti itu kemudian ada banyak masalah kemudian bagaimana umat Islam yang ada di negara-negara di berbagai perlahan dunia ini tadi melangamalkan syariat ya. Bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka menentukan jam sholat, bagaimana mereka menentukan arah qiblat, bagaimana mereka pergi ke Mekah untuk berhajina. Hal-hal seperti itu benar-benar memancing lahirnya ledakan ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam ini. Dan kuncinya adalah mereka itu memahami Quran dan kemudian mereka menanggap ishalat-ishalat yang ada di Quran itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah kemudian di UK, di Manchester, itu ada seorang profesor namanya Salim Al-Hasani, beliau menuliskan dan membuat gerakan namanya seribu-satu invention atau seribu-satu penemuan, one thousand and one invention. Di sini beliau bersama teman-teman di sana yang didorong atau disengkuyung juga oleh Pangeran Charles misalnya gitu ya. Mereka berusaha untuk menuliskan kembali sejarah yang terjadi pada zaman itu. Di situ Bapak Ibu bisa lihat di situsnya seribu-satu invention, one thousand and one invention. Banyak yang dijelaskan di situ. Dan beliau kita udah diskusi, kami dari tim SMA masa depan diskusi dan banyak meminta nasihat pada beliau. beliau mengatakan salah satu kuncinya adalah umat Islam saat itu gitu ya. Itu yang dipikirkan itu adalah manfaat gitu. Ketika mereka berkarya sesuatu gitu, itu tuh harus menebar manfaat untuk orang lain gitu. Jadi misalnya ulama-ulama zaman itu misalnya menulis buku itu jumlahnya 200 lebih buku gitu. Untuk apa gitu? kata Prof. Sare Mahal Hasani ini, apakah karena mereka pengen terkenal? Apakah karena mereka pengen punya uang banyak? Ternyata tidak gitu. Tapi karena mereka ingin berkontribusi untuk umat. Mereka ingin menunjukkan jalan bagi umat gitu ya. Jadi semangat itu luar biasa pada zaman itu gitu ya. Untuk menjadikan ilmu pengetahuan itu solusi permasalahan umat membuat umat itu bisa beribadah dengan lebih baik. Kira-kira begitu. Nah, itu yang membedakan dengan sekarang. Ilmu pengetahuan sekarang ini dipegang oleh orang-orang yang sekuler. Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu lihat di sekolah-sekolah Alhamdulillah Bapak Ibu diberi Allah rezeki dan kesempatan menyekolahkan ke sekolah-sekolah Islam seperti Ibnu Maskud ini ya. Kalau Bapak Ibu merasakan anak-anak sekolah di sekolah yang tidak seperti ini Bapak Ibu akan merasakan ilmu pengetahuan itu sesungguhnya di dunia ini sekuler yang mendominasi. Jadi salah satu buktinya adalah kami pernah jadi ilmu pengetahuan itu semakin tinggi dipelajari pun itu tidak akan mempertemukan orangnya itu kepada Allah gitu. salah satu buktinya adalah kami pernah mengundang seorang pemenang Nobel ya di UGM pernah diundang seorang pemenang Nobel terus dia mengelakukan ceramah dia memberikan ceramah ceramah beliau itu tentang kenapa kita harus mencintai mikroba dia menang Nobel karena dia bisa itu tadi menjelaskan kenapa mikroba itu adalah makroba jadi kunci penyeimbang alam lah kira-kira seperti itu itu semuanya itu terjadi bukan karena didesain oleh seseorang semua ini terjadi karena kebetulan atau yang disebut hukum alam gitu jadi bayangkan Bapak Ibu orang ini sudah menang Nobel orang kalau mau menang Nobel itu ya Bapak Ibu itu ditelepon oleh si pemberi Nobel itu kira-kira kayak gini teleponnya karena saya pernah baca buku cerita tentang pemenang Nobel kira-kira kamu menang Nobel dua jam lagi kamu akan menjadi orang yang sangat terkenal saya kami beri dua jam lagi akan diumumkan dan seluruh dunia akan mengejar kamu untuk wawancara dan seterusnya kamu Anda diberi waktu dua jam untuk memberitahu seluruh sanak keluarga agar mereka bersiap-siap karena si Bapak ini akan menjadi orang terkenal kira-kira seperti itu sangat menegangkan menjadi sangat wah dan sangat menegangkan menjadi seorang pemenang Nobel itu gitu ya nah tapi seorang pemenang Nobel pun tidak bisa mengaitkan temuannya itu dengan Allah demikian juga dengan astronot Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu bisa lihat atau ingat pada tahun 69 terjadi peneluncuran pendaratan manusia pertama di bulan namanya Neil Armstrong pasti Bapak Ibu ingat ingat atau pernah dengar gitu bahkan mungkin diantara Bapak Ibu banyak yang dulunya ketika kecil pengen jadi astronot gitu ya Neil Armstrong itu Bapak Ibu bersama dua temannya gitu ya itu pergi ke bulan itu benar-benar ya pengalaman yang luar biasa gitu tapi Masya Allah gitu ya itu ternyata tidak membuat mereka itu bisa jadi muslim gitu ya karena kan padahal dia itu bisa melewati sebuah kegelapan yang sangat gelap bisa melewati alam melihat alam semesta yang sangat besar tapi mereka nggak sampai pada kalimat Allahu Akbar itu karena ilmu pengetahuan yang dibangun itu ya tidak 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 kesana gitu ilmu pengetahuan yang dibangun itu tidak bukan Quran dasarnya dan tidak menunjukkan manusia kepada Tuhannya gitu jadi bahkan tempat tempat Neil Armstrong itu menjejakkan kaki di bulan itu namanya tranquility base atau tempat ketenangan kira-kira tempat si Neil Armstrong itu menjejakkan kaki di bulan itu diberi nama sebagai tempat ketenangan gitu kira-kira ya jadi dia menemukan ketenangan alam yang luar biasa di bulan itu tapi itu tidak membawa mereka kepada kepada Allah gitu bahkan kalau Bapak Ibu baca detail kisah pendaratan di bulan ini Colin Michael Colin itu adalah pilot ya pilotnya pilot ya roket itu yang dia gak boleh turun jadi yang turun itu hanya Dua Neil Armstrong sama Edwin Aldrin itu yang boleh turun cuma itu ke tugasnya ya si Michael Colin itu harus stay di orbit bulan karena dia mempertahankan agar pesawatnya itu nanti bisa pulang lagi ke bumi jadi dia harus muter-muter menunggu temannya itu selesai melakukan penelitian mengambil sampel-sampel macam-macam di bulan dan dia muteri orbit bulan itu sekitar dua jam setiap satu setengah jam Bapak Ibu bayangkan ya setiap jadi dalam dua jam itu nanti akan ada 30 menit dimana si Michael Colin ini si pilot ini yang di orbit bulan ini terputus sinyalnya dari dunia dari bumi dan bulan jadi dia nggak bisa hubungi temannya yang di bulan nggak bisa hubungi temannya yang di bumi jadi dia itu benar-benar terlempar ke alam luar angkasa yang benar-benar dia sendiri nggak bisa ngomong nggak ada yang diajak ngomong dan itu terjadi berulang kali karena dia muteri orbit itu itu benar-benar luar biasa coba kalau kita yang ada di situ pasti kita langsung Astagfirullah Allah berzikir itu kan seperti ada di dunia alam kubur seperti itu tapi itu juga tidak membawa membawa orang-orang ini pada kebesaran Islam dan Allah nah itu yang 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 bedanya antara ilmu pengetahuan sekarang dengan zaman keemasan ini adalah sebuah kata-kata yang mungkin mungkin kalau bapak ibu ada yang sekolah masih sekolah lagi mungkin atau apa gitu bapak ibu kalau misalnya mencari artikel di google jendekia bapak ibu akan melihat kata-kata ini kalau google jendekia bunyinya berdiri di bahu raksasa kalau di google scholar bunyinya adalah standing on the shoulder of giant jadi kata-kata berdiri di atas bahu raksasa itu sangat-sangat penting sampai-sampai google scholar google jendekia itu menaruhnya di halaman paling depan dari mesin pencarinya kata-kata kata-kata siapa ini ternyata ini adalah kata-kata newton karena newton itu dieluh-elukan sebagai orang yang sangat luar biasa tadi kan 1600 renaisan tadi ya sebagai orang yang sangat futuristik dan seterusnya gitu nah padahal gitu ya padahal ini newton kemudian mengatakan bahwa kalau aku bisa melihat jauh ke depan lebih dari orang-orang lain itu karena aku berdiri di atas bahu raksasa dan kemudian diketahui bahwa newton itu menyimpan di dalam labnya itu menyimpan buku tulisan tangan ibnu al-haitam misalnya seperti itu ya jadi itu yang mereka yang disebut oleh newton sebagai raksasa itu adalah para ilmuwan muslim gitu yang membuat dia itu bisa menemukan formula-formula yang saat ini masih terus dipelajari oleh anak-anak saya mau bapak ibu bisa lihat nanti di situsnya ini ya one thousand and one invention bapak ibu bisa diskusi sama anak-anak ini langsung praktis aja ya diskusi sama anak-anak ada banyak filmnya disitu tentang bagaimana ilmuwan muslim itu dulu kalah itu bisa menemukan hal-hal yang luar biasa misalnya contohnya ibnu al-haitam itu kalau di dunia barat dan dunia ilmu pengetahuan itu namanya al-hazen 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 ini kenapa dia penting karena dialah orang pertama yang bisa membuktikan teorinya gitu ya bagaimana cara mata melihat itu dengan eksperimen jadi dia disebut sebagai bapak metode ilmiah atau bapak eksperimen dunia gitu karena kalau orang Yunani tadi dia tuh cuma mikir-mikir gitu cuma merenung-merenung gitu kalau dia ini enggak dia membuktikan dengan eksperimen gitu dan ini yang disebut dasar metode ilmiah dan yang ditemukan ibnu al-haitam itu apa bapak ibu ya itu adalah dasar optik yang sekarang mendasari orang cara kerja orang melihat cara kerja satelit cara kerja kacamata cara kerja kamera cara kerja kamera hp yang setiap hari kita pegang itu semuanya dasarnya adalah ilmu optiknya ibnu al-haitam gitu nah ini adalah nanti bapak ibu bisa lihat di situsnya ini adalah eksperimen-eksperimen yang dilakukan ibnu al-haitam sampai dia ketemu dengan kesimpulannya itu selain ibnu al-haitam bapak ibu pasti juga sering mendengar banyak sekali ilmuwan pada saat itu dan itu diakui oleh dunia barat kalau kita membaca detail di wikipedia saja itu kita akan menemukan banyak ibnu sina yang sampai sampai sekian puluh tahun bukunya dianggap sebagai buku yang paling komprehensif dalam dunia kedokteran the canon of medicine terus masih banyak juga nah semua hal itu ada al-jazari dan sebagainya itu banyak terekam itu oleh seorang great traveler namanya atau pengembara besar namanya ibnu al-haitam ibnu batuta ibnu batuta bapak ibu juga bisa ngajak anaknya nonton nonton ini nonton film ini journey to make bayangkan bapak ibu ada seorang pemuda usia 23 tahun itu anak ini anak ini pemuda ini tinggalnya di maroko maroko itu adalah maghrib ya maghrib disebut maghrib maroko itu disebut maghrib karena maroko itu letaknya paling barat nah paling barat dari afrika nah perjalanan dari maroko ke arab itu ya kalau sekarang ini kita lihat itu seolah kalau ini saya lihat ini saya pegang globo ini di globo saya ini cuma seujung ini jaraknya tapi ketika tidak ada pesawat janya cuma sekilan kira-kira tapi ketika tidak ada pesawat saat itu belum ada petunjuk arah belum ada apa-apa di abad 13 itu perjalanan dari maroko ke saudi arabia itu harus ditempuh 18 bulan nah suatu malam pemuda solih ini ibnu batuta ini bermimpi bermimpi pada usia dia 23 tahun dia bermimpi naik burung melihat kaabah nah setelah bangun dari mimpi itu dia bilang pada orang-orang aku mau pergi haji nah orang-orang bilang jangan jangan pergi haji kenapa kenapa tidak boleh pergi haji karena kalau pergi haji itu biasanya mati jadi nanti saja lah kalau sudah tua pergi haji sekarang kan kamu 23 tahun dia baru lulus sekolah lawyer jadi ini dulu jadi apa hakim dulu kek apa kek jadi orang mulia di sini karirmu ke depan cemerlang kenapa kamu buru-buru ke Mekah karena harus menempuh 18 bulan tadi dengan resiko dia dirampok dia mati kena virus kena penyakit kena apa aja sebelum sampai ke Mekah terus makanya dia bilang sama temannya itu orang-orang yang gendoli dia itu if I am about to die let me die on the journey to Mekah dia bilang kalau memang aku itu ditakdirkan mati gitu ya biarkan aku mati dalam perjalananku menuju ke Mekah dia bilang gitu ya saking kuatnya tekatnya gitu ya kemudian dia akhirnya dilepas oleh ibunya pokoknya diceritakan sangat mengharukan dalam film itu bagaimana dia dilepaskan oleh adiknya dan benar gitu ya perjalanannya sangat berat dia berkali-kali mau meninggal di jalan sampai ini dilukiskan dalam film ini ini adalah kira-kira antara Madinah Mekah yang orang itu udah kepanasan banget udah pada wajahnya udah satu persatu gitu ya ini benar-benar perjalanan yang benar-benar itu luar biasa nah Ibnu Batuta ini dia mampir karena dia kalau mau ke Mekah itu dia harus lewat Al-Jazair Libya Mesir itu yang paling lurus jadi dia lewat Mesir ketika sampai di Mesir ada Kiai atau Ustad kenalan gitu ya kenalannya yang kemudian dia datangin kenalan temannya kemudian dia datangin dan dia minta doa dan sebagainya terus kemudian si Ustadz Mesir itu berkata anak muda dalam mimpimu itu kamu berhenti di Mekah berhenti di Kaabah itu atau kamu terus gitu kamu itu naik burung itu lewat atasnya atau si burung itu berhenti di dameng Kaabah katanya Ibnu Batuta aku melihat Kaabah dari atas jadi burung itu terus meneruskan perjalanan setelah melihat Kaabah itu maka kemudian Ustadz Mesir itu bilang kalau begitu anak muda setelah kamu menunaikan haji jangan pulang kembali ke arah yang kamu lalui tapi cobalah pergi ke arah yang berlawanan sampai akhirnya Ibnu Batuta ini berkeliling dunia sampai sekitar 22 tahun kemudian baru pulang kembali ke Marokoh makanya dia kemudian menyaksikan banyak peristiwa menyaksikan banyak para ilmuwan-ilmuwan lain menuliskan banyak hal tentang dunia Islam saat itu salah satunya yang dia tuliskan itu adalah Ibnu Al-Haytam from the eyes of Ibnu Batuta jadi Ibnu Al-Haytam dari mata Ibnu Batuta jadi Ibnu Batuta ini akhirnya bisa membuat peta dunia paling komprehensif sebelum orang-orang lain membuatnya nah itu kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu jadi waktu itu Barat itu sebenarnya benar-benar kalah jauh gitu dengan dunia Islam gitu kalau kita lihat ini pada tahun 1821 orang Barat itu baru memperjuangkan edukasi untuk perempuan jadi perempuan boleh sekolah dan sebagainya itu baru diperjuangkan di dunia Barat tahun 1821 padahal tahun 1841 seorang muslimah di Marokko namanya Fatimah Al-Fihri mendirikan universitas pertama di dunia gitu namanya Al-Kawariin dan itu adalah universitas pertama di dunia bayangkan di sebelah di bawah kepemimpinan Islam seorang perempuan sudah mendirikan universitas pertama sementara di Barat orang baru ngomongin tentang pendidikan 1921 itu kan kebalik-balik seribu tahun kemudian bahkan diceritakan saking peradaban Islam itu sangat maju di pusat-pusatnya di Eropa seperti di Toledo itu dekat Granada Spanyol itu jadi kota internasional orang Cina orang Yahudi orang apapun datang dan yang kemudian Terima kasih.